Oke, saya rekam zoom-nya supaya kita punya dokumentasi ya. Mungkin saya cek dulu kelompok presenter sudah hadir atau belum. Deviana, sudah ada? Hadir, Bu. Oke. Christopher Yoga? Hadir, Bu. Satu lagi, Maria Ernita? Hadir, Bu. Oke, berarti kelompok presenter sudah lengkap ya. Tinggal menunggu beberapa teman lagi. Apakah sudah presensi, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, sebagian sudah, sebagian belum ya. Oke, mungkin bisa sambil saya cek sambil menunggu. Apikil Rina sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Andi Yosef Karis. Halo. Angela Merici. Hadir, Bu. Oke. Arp Neleta. Hadir, Bu. Oke. Arya Prabira. Hadir, Ibu. Bela. Bela sedang dalam perjalanan, Bu, menuju kampus. Oh, ya. Bimo sudah ya. Brigita Kiera. Hadir, Bu. Oke. Kristina Tela. Halo. Yoga tadi sudah. Daviana sudah. Devri. Hadir, Bu. Oke. Desi. Hadir, Bu. Disman. Hadir, Bu. Indira. Hadir, Bu. Franciscus. Hadir. Hanifah. Hadir, Bu. Ira. Selamat. Jihan. Trisma. Hadir, Bu. Leo. Hadir, Bu. Lidiosa. Deli. Lucia. Hadir, Bu. Oke. Erdita sudah. Marcella. Hadir, Bu. Mayawi. Telum. Ninja. Nur Afiza. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Rika. Arji. Hadir, Bu. Oke. Rosa. Hadir, Bu. Oke. Sanjani. Hadir, Bu. Sara. Hadir, Bu. Sylvia. Belum. Sintika. Hadir, Bu. Mersi. Mersi. Hadir, Bu. Vandavio. Hadir, Bu. Yansi. Hadir, Bu. Yosep. Hadir, Bu. Oke. Baik. Berarti ada beberapa yang terlambat sekali yang sudah saya prinsesikan, ya. Oke. Gimana setelah liburan panjang? Lepas satu minggu, ya. Mana saja, teman-teman? Mudik, Ibu. Mudik. Iya, karena area dekat. Coba angkat tangan. Siapa saja yang mudik? Mudik. 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 Berarti sedikit, ya. Ya, mudik, ya. Karena rumahnya jauh-jauh, ya. Mas B, itu. Lusia dikos, ya. Karena Lusia rumahnya jauh. Kalau yang dikos, main kemana kemarin? Ibur satu minggu. Main ke pantai? Atau ke gunung? Atau ke gunung? Di kosen doang, Bu. Nggak main. Nah, kenapa lo sih? Kan banyak tempat wisata dekat kos juga ada, kan? Kesambisari, misalnya. Oke. Hari ini, hari Kamis, kuliahnya padat, ya. Biasanya, biasanya kelas ini, Bu, hari ini kuliahnya banyak sekali. Jadi, habis libur panjang, langsung dapat mata kuliah yang banyak. Tapi nggak apa-apa. Kamis itu harus tetap masuk, karena kebetulan hari Kamis liburnya banyak. Oke, baik. Sudah 30 yang hadir. Mungkin sebaiknya kita mulai saja, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 7 lebih 9. Maka sebelum kita masuk ke materi, baik kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, minta tolong yoga untuk memimpin doa. Oke. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu Mada dan teman-teman. Sebelum memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, antar pagi ini kita awali dengan doa. Dalam nama Bapak, Tuhan Putra, dan Bapak Tuhan, Amin. Selamat pagi ya, Tuhan. Terima kasih karena, Allah, yang masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dengan keadaan sehat. Ya, Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai belajar, pembelajaran matematika SMA, kiranya apa yang nanti disampaikan oleh presenter dapat berguna bagi kami di masa depan. Semoga ini kami menjelaskan kehadiranmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih, Yoga. Baik, teman-teman yang di kelas, mau bersamaan, enggak apa-apa, seperti Desi dan Ardi. Tapi mungkin bisa dinyalakan ya, kameranya. Supaya saya bisa melihat seperti di kelas, gitu. Ya, oh, ternyata Sintika Mercy juga bareng, enggak apa-apa. Baik, kalau gitu, silakan kelompok presenter ketiga, Dada Viana, Nita, dan Yoga, untuk mempresentasikan materi hari ini, yaitu matriks. Mungkin kurang lebih selama sekitar satu jam, begitu. Lalu nanti kita buka sesi tanya jawab dan juga latihan soal. Nanti akan ada kuis ya. Jadi, mohon bisa diperhatikan dengan baik materi dari kelompok presenter. Silakan. Siapa yang mau share screen? Yoga, Nita, atau Deviana? Saya ingin share screen ya. Oke, silakan. Sudah terlihat, Vina? Baik, selamat pagi Rumada dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi matriks. Ready next? Jadi, kelompok kami terdiri dari tiga orang, yaitu Deviana Widia Maura Rambutri dengan NIM 21053, lalu Christopher Yuga Arjinata dengan NIM 21055, dan saya sendiri, Maria Nita Listiawati dengan NIM 21079. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi. Definisi dari matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Next. Nah, ini adalah bentuk umum dari matriks, di mana biasanya kita menuliskan matriks itu dengan huruf kapital, lalu di sampingnya itu biasanya ordonya. ordonya itu adalah baris, menyatakan jumlah baris dan kolomnya. Di sini dilambangkan dengan M x N. Misalnya matriks 3 dikali 1, berarti dia memiliki tiga baris dan satu kolom. Boleh ke next? Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Di sini matriks memiliki delapan jenis. Jenis yang pertama itu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom N, mempunyai ordo 1 x N. Jadi itu baris itu yang mendatar, sedangkan datar ke samping, sedangkan kolom itu yang terus ke bawah. Di sini karena hanya mempunyai satu, jadi dia hanya mempunyai satu baris. Contohnya bisa teman-teman lihat di bawah penjelasannya. Kalau yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja dan banyaknya baris M, mempunyai ordo M dikali 1. Kalau tadi yang baris itu yang mendatar ke samping itu hanya satu, sedangkan ordo kolom ini yang turun ke bawah itu hanya satu. Yang selanjutnya adalah matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom yang mempunyai ordo N x N. Jadi matriks persegi ini misalnya ordo-nya 2 x 2, lalu 3 x 3. Jadi next. Lalu selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi berordo N x N dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Jadi di sini matriks diagonal itu pada diagonalnya, yaitu sisi miringnya itu dia memiliki angka selain 0. Lalu sisanya elemen matriks yang lain itu nilainya 0. Kalau selanjutnya... Sebentar. Mungkin Daviana bisa menggunakan pointer gitu. Jadi sambil Nita menjelaskan, bisa ditunjukkan diagonal itu yang mana misalnya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks diagonal dengan ordo N x N dan semua elemen pajak diagonal utamanya bernilai 1. Dinotasikan dengan huruf I. Jadi seperti matriks diagonal, kalau yang diagonal itu mungkin pada diagonalnya itu nilainya bisa selain 1. Contoh yang di samping itu kan 2 x 15, kalau yang matriks ordo-nya 3 x 3 itu 2 x 1 x 13. Sedangkan di matriks identitas itu pada diagonalnya itu nilainya 1 semuanya. Jadi misalnya ordo-nya dia 5 x 5, yaitu dari ujung atas kiri sampai ujung kanan bawah itu 1 semua dan yang lainnya 0. Lalu selanjutnya ada matriks 0, yaitu matriks per ordo M x N dengan semua elemennya bernilai 0. Jadi di sini semua elemen dari matriks tersebut nilainya adalah 0. Jadi next. Lalu selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini dibagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Tetapi mohon maaf karena ini gambarnya terbalik. Jadi matriks segitiga atas, itu matriks persegi dengan ordo N x N dan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini gambarnya yang bawah ya teman-teman. Juntum ada. Lalu yang matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi N x N dengan semua elemen di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi pada segitiganya itu elemennya terlalu enak. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesamaan 2 matriks. Misalnya ada matriks A dan matriks B, kedua matriks tersebut akan dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A itu sama dengan ordo matriks B dan semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B nilainya itu sama. Misalnya di sini, itu elemen yang pertama itu kan 3 sama 3. Selanjutnya ada 5 sama 5, 7 sama 7, 9 sama 9. Jadi semuanya antara matriks yang disebelah kiri sama dengan dan yang disebelah kanan sama dengan itu sama-sama elemennya. Selanjutnya itu ada transpos matriks. Jadi transpos dari suatu matriks yang A yang berordo M kali N itu merupakan sebuah matriks baru yang berordo N di kali M yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya. Nah, transpos matriks ini biasanya dinotasikan dengan seperti pangkat T gitu. Jadi misalnya matriks A, jadi transpos matriks A itu A berarti pangkat T di atas. Contohnya misalnya jika A berordo itu 2 kali 2 dengan elemen-elemen yang 2, 5, 10, 8 maka transposnya itu akan berordo 2 kali 2 tapi yang baris akan menjadi kolom di sini 2 dan 5 itu barisnya sedangkan yang di transposnya itu menjadi kolom. Lalu misalnya ada matriks B berordo 1 kali 2 maka matriks transposnya itu akan berordo 2 di kali 1. Baik, selanjutnya ada operasi pada matriks. Next. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks itu jika A plus B sama dengan C maka elemen-elemen C diperol dari penjumlahan elemen-elemen A dan B yang seletak yaitu C, I, J sama dengan A, I, J plus B, I, J untuk elemen C pada baris ke E dan kolom ke C. Nah, dengan catatan kedua matriks dapat dijumlahkan hanya jika ordonya itu sama dua matriks. Nah, contohnya itu misalnya ini ada A sama dengan 2, 3, 4, 5, dan B 0, 1, 4, 7. Nah, jadi dijumlahkan misalnya A plus B jadinya 2 sama 2 tambah 0, terus 3 tambah 1, terus bawahnya 4 tambah 4, 5 tambah 7, nanti hasilnya itu. Yang kedua ada pengurangan matriks itu hampir sama-sama kayak penjumlahan, cuma bedanya tadi penjumlahan ini pengurangan. Ada misalnya ini kayak A sama dengan 6, 4, 4, 8, B, 5, 3, 3, 5 itu nanti jadinya 6 kurangi 5, terus 4 kurangi 3, 4 kurangi 3, terus 8 kurangi 5 hasilnya. Oke. Sebentar sebelum lanjut, nah mungkin yang perlu diperhatikan adalah menulis yang seperti ini tidak boleh ya, yang seperti baris pertama. bulenya tetap pakai kurung masing-masing. Seperti ini boleh, tapi kalau menulisnya hanya tanpa kurung ini, malah tidak boleh. Kecuali kalau sudah per elemen, seperti ini bisa 6 dikurangi 5, tapi ini mungkin lebih jadinya harusnya lebih panjang ya di sini. Kalau kecil begini kan, kesannya nyambung gitu terus. Oke, bisa lanjut ya. Selanjutnya ada perkalian skolar matriks. Nah, misalkan A adalah suatu matriks berurdu M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Maka matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Dan dinotasikan C sama dengan K kali A. Bila matriks C berurdu M kali N dengan elemen-elemen-elemennya ditentukan oleh C, I, J sama dengan K kali A, I, J untuk semua I dan J. Nah, contohnya, selainnya diberikan skolar alpha sama dengan 3. Dan matriks A itu ada 2, 3, min 2, 1, 0, min 1, min 3, 4. Nah, hasil sekali skolar alpha sama dengan 3 dengan matriks A adalah alpha kali A sama dengan 3 kali A. Terus dimasukkan 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 5. Dan hasilnya itu. Nah, bisa dilihat. Next. Terus, selanjutnya ada perkalian 2 matriks. Nah, perkalian 2 matriks itu dapat dilakukan ketika banyaknya kolam matriks yang dikalikan sama banyaknya baris matriks pengalinya. Nah, perkalian matriks tersebut akan menghasilkan suatu matriks dengan jumlah baris yang sama dengan matriks pengali dan jumlah kolam yang sama dengan matriks yang dikalikan. Nah, misalnya jika A, P, A, P kali X dan B, Q, Kali R adalah 2 matriks, maka beneraku A, P kali X eh, A, P kali K kali B, K, Kali R sama dengan C, P kali R. contohnya itu bisa dilihat kayak hampir sama kayak penjumlahan dan tapi gitu lah kali-kali coba dengan nah, selanjutnya ada determinan matriks determinan matriks ini ada 2 yaitu ada determinan matriks seluruh 2 yang pertama nah, misalnya jika ketahui A sama dengan A, B, C, D maka determinannya adalah determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan A, D kali B, C jadi kayak silang gitu kali silang mudahnya terus contohnya A sama dengan 2, 3, 3, 5 terus inverse matriks A adalah 1 per nah, jadi kali silang jadi 2 kali 5 dikurangi 3 kali 3 terus kekalikan matriks 5 5 min 3 min 3 2 terus diketahui hasilnya seperti itu selanjutnya ada determinan matriks ordo 3 nah, determinan matriks ordo 3 itu misalnya determinan A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I nah, itu ditambah kolom lagi 2 kolom jadi ditambah A, B, D, E, G, H gitu nah, hampir sama kayak matriks ordo 2 jadi kayak disilang-silang gitu jadi determinan A sama dengan A kali E kali I terus ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H terus baru dikurangin dengan C kali E kali G dikurangi A, F, H dikurangi B, D, I contohnya seperti ini determinan A terus kayak silang-silang tadi jadinya 3, 7, 5 ditambah 2 kali 8 kali 6 tambah 1 kali 2 kali 1 kurangi 1 kali 7 kali 6 min 3 kali 8 kali 1 kurangi 2 kali 2 kali 5 hasilnya jadi itu selanjutnya ada inverse matrix inverse matrix yang pertama adalah inverse matrix berurdo 2 jika matrix A sama dengan A, B, C, D maka inverse matrix inverse matrix A sama dengan 1 per A kali D min B kali C terus kalikan dengan D min B min C A jadinya determinan eh dimana determinan A sama dengan A kali D min B kali C tidak boleh sama dengan 0 contohnya seperti ini matrix A 2, 5, 1, 3 maka inverse-nya adalah 1 per 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1 kali 3 kali matrix 3 min 5 min 1 2 hasilnya seperti itu oke sebentar Yorga nah yang mau saya tanyakan mungkin kenapa determinan itu tidak boleh 0 lalu yang kedua untuk A inverse kan ini ya kan rumusnya tadi ya Pak 1 dibagi determinan kali ini ya ini disebut matrix apa dan kenapa yang disini berbeda nah silahkan dijelaskan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu pembagi, Bu. Terus? Determinan ini adalah apa? Kalau di sini adalah pembagi atau penyebut ya? Di sebuah pecahan kan? Nah, kalau penyebutnya 0 bagaimana? Tidak bisa. Tidak terdefinisi, betul. Jadi itulah kenapa syaratnya nilai determinanya tidak boleh 0. Dan yang di sini disebut adjoin matriks A. Nah, kira-kira kalau matriks A-nya adalah 2, 5, 1, 3, joinnya berarti apa? 3, min 5, min 1, 2. Betul. Kan ini gampang ya, elemen A dan D ini kan posisinya dibalik menjadi DA. Lalu yang elemen BC diberi tanda negatif atau dikalikan negatif 1 gitu ya. Berarti yang betul mana? Soalnya ini berbeda. Harusnya 3, min 5, min 1, 2. Nah, ini kok bisa berubah nih? Berarti keliru ya. Harusnya di baris kedua ini ya tetap dikalikan dengan 3, min 5, min 1, 2. Gitu juga. Berarti ini keliru ya pekerjaannya ya. Nah, boleh nih. Bisa dicara-cara toh? Harusnya berapa? Sebar 5 kali. Kali 3, min 5, min 1, 2. Harusnya. 1 per 5. Dikali. Matriks itu. 3, min 1. 2. 3. Aduh. Jadi berapa? Pecahan ya? 3 per 5. 3 per 5. Min 1. Min 1, min 1 per 5. Min 1 per 5 sama 2 per 5. Betul. Jadi betulnya tidak bulat. Dan nggak apa-apa. Gitu. Bu maaf. Ya, Ardi. Itu dari penyebutnya kayaknya satu per satu. Karena 2 kali 3, 6. 5 kali 1, 5. 6 kurang 5, 1. Oh iya. Aku nggak perhatikan atasnya. Perhatikan ini. Berarti keliru ya. harusnya 1 per 6 dikurang 5. Oh iya, betul. Berarti ya, Ma, inversenya langsung ini ya. Kalau satu per satu. 3, min 5, min 1, 2. Oke. Terima kasih, Ardi. Koreksinya. Nah, ini agak keliru-keliru nih. Apakah di makalah juga gitu? Mungkin bisa direvisi nanti ya. Oke, baik. Tapi saya yakin semua jelas. Kalau masih inverse matrik 2 kali 2 itu mudah ya. Biasanya yang sulit adalah yang 3 kali 3. Ya, boleh dilanjut. Selanjutnya adalah inverse matriks yang berorder 2. Seperti yang digatakan kemudian ini. Ini agak selit ya, teman-teman. Jadi, di sini kita misalkan memiliki matriks A dan elemen ABCDEF, DHI. Maka, inverse dari matriks ini adalah satu per determinan A. Determinan A bisa kita cari dengan rumus yang ada di slide sebelumnya tadi. Dikalikan dengan adjektif A. Nah, di sini adjektif A itu rumusnya seperti... Bukan adjektif nih, Tad. Apa? Salah, Bu. Salah, Bu. Kalau adjektif nanti bahasa Inggris dulu. Ya, adjoin ya. Kalau adjektif mah kata sifat. Di bahasa Inggris, adjoin. Betul. Maaf buat ada teman-teman. Jadi, di sini rumusnya untuk inverse A, itu adalah satu per determinan A dikali adjoin A. Dengan adjoin A, rumusnya bisa teman-teman lihat. Seperti di slide. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin juga perlu diperjelas ya ini. Apa sih aku memang di sini kurang jelas ya. Ini apa? Positif. Nah, terus ini agak beda nih tandanya. Kalau matriks tadi kan kurung siku atau kurung biasa yang melangkung. Kalau ini enggak kurung nih. Ini lurus, kan? Nah, terus elemennya, contohnya ya. Elemen yang pertama di sini adalah EFHI. Nah, itu apa namanya? Mungkin bisa diingatkan lagi. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah belajar matriks. Nah, kira-kira apa namanya? Diingat lagi. Oke. Ada yang ingat apa ini? Misalnya di sini yang pertama ini. Itu determinan ya, Bu? Kalau determinan kan yang ini? ZA ya? Berarti itu nanti determinan EFHI gitu, Bu? Betul ya. Ini determinan dari EFHI. Karena determinan itu simbolnya yang lurus gitu ya, Sarah. Tapi itu ada namanya lagi. Kofaktor, Bu? Ada yang ingat kofaktor, ada yang ingat minor. M ya? Singkatannya M. Kalau kofaktor C lah. Bedanya apa tuh minor kofaktor? Tahu saya kalau kofaktor itu minus satu pangkat N, eh, pangkat N plus M dikali minor, Bu. Jadi minor itu di dalam kofaktor. Ya, berarti kalau di sini, Leo, minornya ya apa, kofaktornya apa? Berarti kan kalau yang di baris satu, apa, baris satu kolom satu itu berarti minornya itu minus satu di pangkat, minus satu pangkat satu plus satu. Itu kan barisnya satu, kolomnya satu, berarti minus satu pangkat satu plus satu. Terus dikali minor. Nah, minornya itu, ininya, Bu, yang tegaknya, Bu, yang tegaknya, yang EFHI. Nah, itu, Bu. Oke, betul. Jadi, Sarah dan Leo saling melengkapi ya tadi. Ada istilah kofaktor. Dan kita di sini kan, untuk yang saya kotak itu namanya C11 ya. Kofaktor satu-satu, itu betul. Sama dengan, tulisan saya terlihat nggak di sini? Terlihat, Bu. Terlihat. Kofaktor itu tadi apa, Le? Negatif satu, pangkat. M plus N. M plus N. M plus N itu menandakan ordo, kan? Di sini, satu-satu itu artinya M-nya satu, N-nya juga satu. Berarti pangkat satu, tambah satu. Ya. Ya, itu pangkat dua, kan, nanti. Terus dikali M minor satu-satu. Nah, sedangkan minor itu, minor satu-satu, tadi adalah, betul Sarah, sama dengan determinan. Apa? Determinan. Karena lambangnya lurus tadi ya. Determinan dari matriks A, sama juga di sini. Nah, satu-satu ya. Artinya apa sih? Jadi, kalau di sini ada matriks A, bentuknya, 3x3. Nah, itu, kalau M satu-satu artinya apa? Ditutup kolong? Kolong satu, baris satu, ditutup. Betul. Ya. Mana dulu nih? Kan ada nanti, kalau satu-satu kebetulan sama ya. Kalau M dua-satu, apa? Kalau M dua-satu, berarti baris dua sama kolong satu. Oke, jadi ingat, yang disebut dulu adalah barisnya. Ya, seperti ordo ya. Berarti kalau M satu-satu tadi, yang ditutup adalah baris pertama dan kolong pertama. Sehingga yang muncul di sini adalah EFHI. Nah, minornya adalah determinan dari EFHI. Nah, lalu di sini ada tanda plus dari mana? Karena kofaktornya itu min satu pangkat dua. Min satu kuadrat kan positif. Nah, sehingga ini plus ya. Ini tanda plus kok. Ya, jadi nanti determinan positif. Nah, kemudian yang sebelahnya berarti apa? M? M satu-dua. Berarti yang ditutup apa? Berarti yang ditutup baris satu, kolom dua. Baris satu, kolom dua. Berarti harusnya muncul apa, Lih? A, C? B, F, G, I. Eh. Iya. Enggak dong, kalau ini tadi M satu-satu, kalau sebelahnya apa? M? M satu-dua. Iya, satu-dua. Oh iya, betul ya, Lih? Benar, Bu. Satu-dua, berarti baris pertama kolom? Baris satu, kolom dua. Dua, berarti harusnya apa? D, F, G, I. Benar. Nah, gini ya. D, F, G, I. Nah, itu beda. Kalau di situ apa? B, C, H, I. B, C, I itu M21. Harusnya. Hmm, hmm. Gimana? Clear berarti ya? Ya. 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 Bu, tapi itu yang di bawah, yang negatif itu, yang di termikatif, D, E, F, G, I itu ada di bawah. Kenapa nggak di atas? Kenapa di bawah? Ya itu, makanya mari kita bahas. Coba. Mungkin ini, Bu. Ajoin A itu, perumusnya itu, nyarinya itu, cofaktor A ditransposkan. Jadi, itu mungkin udah ditransposkan, gitu. Iya, berarti. Betul, betul. Abigil. Jadi, karena ini bentuknya, Ajoin ini udah lompat tahap terakhir ya, ini. Kalau kita ngerjakan kan satu-satu. Pertama dicari M, satu-satu sampai, terakhir M berapa berarti? M, tiga-tiga ya. Nah, terus dicari C-nya dulu, tuh. C satu-satu sampai C tiga-tiga. Nah, baru ada matrix cofaktor. Boleh pakai C atau, jadi matrix cofaktor dulu, yang isinya apa? C satu-satu, C satu-satu, dan seterusnya. Baru, setelah itu, Ajoin-nya adalah transposnya ya, Abigil. Betul. Jadi, ini yang mereka, yang kelompok buat ini udah langkah paling akhir, bukan step by step lagi ya. Atau mungkin kelompok ada contohnya, yang pakai bilangan. Udah ada, yang dimakalah. Maaf. Ya, Ardi. Bukannya, eh bukannya lagi. Ini, kalau menurut Ardi, ya, kan bisa dipilih misal yang ADG-nya dulu kan, bu. Yang M satu-satu itu. Minornya namanya minor. Ya, minornya tuh ketemu FI. Nah, mungkin yang kedua itu M dua-satu. Jadi, yang dihilangin tuh yang tengahnya, baris ke-satu. Eh, baris ke-dua kalau M ke-satu. Ya. BCHI. Sebentar. Gimana, Ardi? Jadi, harusnya. Tak, tak, apos dulu ya. Menurut Ardi, yang elemen di sini, harusnya bukan M satu-dua, tapi M dua-satu. M dua-satu. Kan, kalau nggak salah, ada dua cara, cofaktor itu. Ada dua cara ya? Ya. Kalau M dua-satu, selanjutnya M berapa? Halo, Ardi? Iya, Bu. Berarti sebelah kanannya M apa? Kalau ke kanannya M satu-dua sih, Bu. Kan kamu tadi bilang, Bu, ada dua cara nih yang, kalau yang Leo tadi mungkin cara pertama, yang Ardi, cara kedua gimana? Enggak, kalau Dilihat dari yang soalnya itu, itu tuh polanya kayak gitu, Bu. Jadi M satu-satu, M dua-satu, M tiga-satu, gitu. Nah, iya, betul. Nah, iya, betul. Tapi sebenarnya itu adalah yang dijawab apikil tadi, Bu, a joint itu sudah transpose dari cofaktor matriks A. Jadi, sorry, ini sebenarnya bukan M ya. Harusnya karena sudah tanda positif negatif, ini harusnya namanya apa? C ya. Sudah. C satu, dua, tiga, gitu. Eh, C satu-satu, dan seterusnya. Nah, adjoin itu, ADJ, itu adalah transpose ADJ, itu sama dengan cari dulu matriks cofaktornya yang lengkap, yang tadi caranya adalah negatif satu pangkat M plus N kali minornya, nah itu di-transposekan. Sehingga ini, makanya ini sudah hasil akhir. Kalau tahap pertama kan harusnya biasanya cari minor dulu semua, cari cofaktor, cari matriks cofaktor, baru adjoin. Jadi ada empat langkah ya. Bahkan di sini belum disebutkan, toh, determinan A gimana kalau determinan 3 kali 3? Apakah sama dengan determinan 2 kali 2? Ada yang masih ingat cara mencari determinan A? Di slide sebelumnya, Bu. Coba, Daviana, di slide dulu yang tadi. Oke. Nah, oh malah lompat ya. Dijelaskan dulu matriks, determinan matriks 3-3 baru inverse matriks 2 kali 2. Nah, ini cara apa namanya? Seharus, betul Sarah, masih ingat ya. Jadi, di sini kebetulan contohnya langsung cari matriks. Maksudnya cari determinan. Matriks aslinya yang mana? Ini enggak boleh ya. Simbolnya keliru maksud saya. Jadi, matriks aslinya adalah yang 3, 2, 6, 2, 7, 1, 1, 8, 5. Yang ini enggak boleh siku loh. Yang sini, simbolnya harus apa? Ini juga enggak boleh. Nah, ini ambigu ya. Kalau bentuk yang seperti ini harusnya sudah pakai ini. Determinan. Lalu matriks, apa namanya? Simbolnya enggak boleh pakai siku, tapi pakai seperti ini. Garis biasa. Jadi, jangan dicampur-campur. Kalau hanya matriks A, maka yang ditulis ya matriks aslinya. Tapi kalau determinan A, boleh nulisnya date A atau pakai ini simbol. Determinan. Nah, terus bentuknya sudah cara seharus seperti ini. Nah, perlu dijelaskan. Harusnya yang mana dulu? Yang biru ini ya. 3 kali 7 kali 5 ditambah. Jadi, yang ke bawah itu selalu plus. Baru yang merah ke atas 6 kali 7 kali 1 itu yang negatif. Dikurangi. Gitu. Ketemulah di sini determinannya adalah 117 contohnya. Oke. Nah, maka saya minta kelompok menjelaskan contoh yang di makalah. Nah, kebetulan di situ langsung kan. Langsung dapat determinannya 32. Langsung dapat kofaktornya men 19, 13, dan seterusnya. Gitu. Ini sudah slide terakhir toh, Daviana. Ya, boleh dibukakan saja makalahnya. Nah, oke. Oke, betul bagian itu. Nah, di bagian contoh itu kan langsung ya. Langsung ketemu detakannya 32, dan seterusnya. Mungkin bisa dijelaskan. Boleh dicara-cara di situ. Atau boleh sambil teman-teman yang lain juga menghitung. Betul nggak kalau inversinya? Eh, sorry. Determinan A-nya itu 32. Silahkan dicoba. Boleh diperbesar lagi, Daviana. Terus mau dicara-cara di situ, boleh. Oke. Atau teman-teman lain juga coba 5 menit. Habis itu kalau yang sudah dapat, boleh dikirim ke WA biar bisa ditampilkan. Oke. 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 Sampai jumpa. 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 atau boleh Daviana dicara di sini ya hanya saja pen tablet saya itu tinggal jadi susah saya nulis pakai ini ya temos atau paket touchpad jadi acara pertama apa kita tambahkan dua kolom di sebelah kanannya ya lalu langsung kita kalikan saja kalau ini harusnya gini ya sama dengan apa 4 kali 4 kali 4 berapa 64 terus ditambah 3 kali 7 kali 5 105 105 betul terus berikutnya adalah 5 5 kali 3 kali 5 ya 25 kali 3 75 terus dikurangi berapa 5 kali 4 kali 5 100 5 kali tujuh kali 4 140 terus satu lagi 4 kali 3 kali 3 9 kali 4 30 6 berapa nih sama dengan negatif 32 oke betul ya berarti negatif 32 ya berarti sesuai ini baru determinannya ya determinan dari nah sekarang kita cari apa M11 sampai M21 ya eh sorry M31 yuk M11 langsung dihitung aja yang nggak usah ditulis ya nggak usah ditulis ya M11 berapa jadi ditutup baris pertama kolom pertama tinggal 47 54 16 dikurang 35 dikurang 35 negatif 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 19 betul negatif 19 betul lalu M1 M1 2 M1 2 M1 2 M1 2 nya berarti ditutup baris pertama kolom kedua 37 54 3 x 4 3 x 4 12 dikurang 35 3 x 4 12 dikurang 35 min 23 23 23 betul kalau M1 3 berapa min 5 M5 oke negatif 5 lalu 2 2 2 1 M2 1 2 min 13 negatif 13 negatif 13 2 2 2 2 2 berarti 16 dikurang 25 ya negatif 9 2 3 3 5 5 5 ya oke lalu 3 1 1 1 1 1 oke 3 2 2 3 3 3 3 yang terakhir 6 3 3 3 3 berapa 7 7 7 7 ya setelah mencari M gimana cari cari cofaktor betul C nya berarti kalau yang ini jadinya tetap ya kan main 1 pangkat 2 kan 1 1 1 kali main 19 tetap kalau yang ini C oke mohon maaf Bu itu ya oh iya oke terlihat sekarang Leo ada mananya enggak ada Bu saya enggak tahu yang oke baik kalau C1 1 jadinya berapa C1 1 kan ini M nya udah ada min 19 tetap min 19 C1 2 2 3 hmm karena kali negatif 1 ya ya berarti kan gampang polanya plus minus plus minus segitu terus ya nah sekarang kita cocokkan aja dengan ini udah join berarti ya yang kelompok kelompok presenter ini betul enggak men 19 terus 13 terus 3 1 1 betul 2 3 ya menurut saya udah betul Bu betul ya kalau dari angk-angkanya tinggal berarti oke terus tinggal dikalikan negatif 1 per 32 karena bilangannya tidak bisa diseranakan yang sudah kita tinggal tambahkan atau kalikan dengan negatif 1 per 32 jadi betul ya langkahnya seperti itu oke baik jadi penjelasan dari kelompok presenter sudah selesai juga juga Vina Nita sudah Bu oke sudah baik saya stop share dulu ya sekarang saya pengen tanya menurut teman-teman yang ada di sini yang sulit dari materi materi matriks itu apa menurut menurut kalian kalau menurut saya harus teliti itu Bu karena kan satu-satu kayak tadi ya minor itu misalnya kita salah plus minusnya nanti kan juga salah betul jadi dalam hal mencari inverse ya Sarah iya Bu oke inverse terutama yang ordo 3x3 kalau inverse ordo 2x2 masih mudah ya oke kalau menurut yang lain apa yang sulit kalau menurut Sarah adalah inverse matriks 3x3 yo Joseph susahnya di mana materi matriks kalau saya sendiri tidak kadang salah dalam menghitung itu Bu menghitung yang apa ya kurang telitik itu operasi apa hampir semua sih Bu kayak soalnya kurang itu kurang fokus aja kayak ya gak tau ya Bu, kadang salah gitu Bu oke, kalau BIMO susahnya biasanya dimana BIM kalau materi matriks menurutmu sulitnya sebelah mana oke terlalu banyak angka oke olah menurutmu saya dimana olah oke olah sedang dimana ini misalnya ada orangnya gak ada baik jadi biasanya yang sering keliru itu di bagian perkalian antar matriks tadi mungkin belum terlalu dipertegas ya bahwa apakah semua matriks bisa dikalikan tidak syaratnya gimana Indira supaya matriks dua matriks itu bisa dikalikan syaratnya apa jadi apa ya contoh apa yang mana diberangkan pokoknya kan dua kali dua matriks dikalikan nah matriks yang pertama itu kolomnya harus sama dengan baris dari matriks yang keduanya itu yang akan dikalikan betul contohnya gimana jadi kayak kalau matriks A kali B kalau A nya itu M kali N B nya itu harus N kali sesuatu gitu jadi kayak itu contohnya A A empat kali satu berarti B nya itu baris ordo nya empat kali satu berarti ordo B ordo B itu yang barisnya harus satu harus satu kali sesuatu titik misalnya tiga bisa kak bisa oke berarti yang yang perlu ditandai yang apa sini ya yang jika banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris di matriks dua kalau enggak sama gimana tidak terdefinisi tidak bisa dikalikan betul misalnya ordo matriks C dua kali dua sorry ordo yang D sama dengan tiga kali dua bisa enggak enggak bisa enggak bisa nah mudahnya kita lihat saja ya cari sembarang contoh coba Vina yang seperti ordo C dan D ini bilangannya bebas C nya misalnya apa dua kali dua Vin satu dua tiga empat satu dua tiga empat gini ya terus D nya tiga kali dua Vin 0 2 0 2 4 3 baris ya 4 yang satu 3 5 3 5 nah kenapa ini tidak bisa dikalikan Vina antara kolom yang C dan baris yang D banyaknya beda nah cara perkalian itu gimana di matrix baris dikali kolom nah berarti kalau disini apa harusnya kan 1 1 dikali berapa 0 1 kali 0 2 kali 4 4 nah tapi tiga nya tidak punya pasangan nah itulah kenapa jadi tidak bisa dikalikan nah tadi belum terlalu ditegaskan ya nah beda dengan kalau penjumlahan pengurangan kan tinggal elemen yang bersesuaian ditambah sama di kurang bedanya itu biasanya yang sulit di bagian perkalian dan inverse ya inverse terutama yang matrix 3x3 sebenarnya kalau udah tahu caranya mudah tetapi ya itu perlu ketelitian ya karena salah satu elemen itu bisa menyebabkan salah semua apakah metode seharus tadi hanya satu-satunya untuk mencari inverse oke ada metode lain gak operasi waris elementer betul OBE ya sudah belajar toh sudah OBE nah itu bisa juga digunakan untuk mencari inverse matrix tapi kalau di SMA kita biasanya caranya yang ini ya yang dengan mencari determinan dikali satu per determinan kali aja yang matrix lalu mungkin tadi yang juga terlewat dijelaskan oleh kelompok adalah matrix ini termasuk konsep yang abstrak kan tiba-tiba dalam bentuk bilangan kan matrix adalah susunan bilangan tapi kita bisa membawanya jadi lebih kontekstual ini saya share bahwa matrix tadi kan adalah susunan bilangan kita bisa menggunakan contoh-contoh yang lebih real misalnya apa disini contohnya susunan angkanya dalam bentuk tabel pertama pada tabel terdapat baris atau kolom banyaknya baris kolom tergantung ukuran tabel nah sebagai contoh disini adalah harga tiket masuk museum nah disini dibagi menjadi golongan di kolom pertama itu golongannya ada anak dan dewasa pada hari minggu untuk anak-anak 5.000 dewasa 15.000 tetapi untuk hari biasa anak-anak 3.000 dewasa 10.000 nah kita bisa mengubah bentuk tabel harga tiket ini menjadi matrix nah maka untuk kolomnya disini 5.000 15.000 kemudian 3.000 10.000 atau sama ya ini atomnya nah disini menunjukkan apa bahwa masalah sehari-hari yang bisa dibuat tabel itu akan bisa juga dibuat sebagai matrix mungkin lebih jelasnya ada contoh contoh kasus untuk kalau tadi kan sudah dijelaskan ya jenis-jenis matrix tadi sudah yang kebalik tadi dia guna matrix segitiga nah ini nah teman-teman coba kelihatan yang nomor satu ini ada sebuah masalah yaitu seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat yang ada di pulau jawa untuk memaksimalkan waktu liburan dia mencatat jarak antara kota tersebut bandung semarang 324 kilo semarang yogyakya 225 kilometer bandung yogyakya adalah 484 kilometer dapatkah kamu membuat susunan jarak antar kota tujuan wisata tersebut jika wisatawan tersebut memulai perjalanan dari bandung kemudian berikan makna setiap angka dalam susunan tersebut nah jadi untuk pertanyaan pertama kan buatlah matrix tapi sebelumnya buat tabel dulu seperti yang tadi teman-teman seperti harga tiket tadi coba nah terus setelah buat tabel baru nanti mudah untuk buat matrix silahkan dicoba dulu setelah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bingung, Bu. Iya, Ibu. Bingung ya. Oke. Kalau tadi kan tiket langsung disediakannya bentuk tabel ya. Kalau ini kan bentuknya cerita mau dibuat tabel. Nah, kita perlu menentukan dulu kan kira-kira kepala tabelnya, bagian atas itu apa keterangannya. Apakah langsung Bandung-Semarang sekian, Semarang-Jugja atau Bandung-Jugja sekian gitu ya. Nah, di sini kan perintahnya apa? Susunan jarak antar kota tujuan wisata tersebut. Jadi, kita buat tabelnya itu. Garisnya kelihatan ya. Ini jarak, ada tiga kota kok. Kotanya apa saja? Bandung. Kita singkat ya. Ya, B, S, Y gitu ya. Nah, di sini juga sama. B, S, S, Y. Dari Bandung ke Bandung, berapa jaraknya? 0. Dari Bandung ke Semarang, berapa jaraknya? 3, 2, 4. Ya, jadi di sini, 3, 2, 4. Dari Bandung ke Yogyakarta, berapa jaraknya? 4, 8. B, S, Y. 4, 4, 8, 4. 4, 8, 4. Nah, terus sama. Ini juga, berarti kan Semarang-Bandung atau Bandung-Semarang di sini, 3, 4, 4. Semarang-Semarang? 0. 0. Semarang-Jogja? 2, 2. Betul, gitu. Berarti Jogja-Bandung? 4. 4, 8, 4. Jogja-Semarang? 2, 2. 5. 5. 5. Jogja-Jogja? 0. Oke. Jadi, bentuk matriksnya seperti ini. Eh, bentuk tabelnya. Bentuk tabelnya kayak gini. Berarti matriksnya gimana? Ya, tinggal kita masukkan setiap elemennya ini dalam bentuk matriks. Nah, nomor 1 berarti terjawab ya. Nomor 2, berapa banyaknya baris? 3. 3. 3. 3 kolom? 3. 3. Berarti ordonya? 3 x 3. 3 x 3. Sebutkan elemen matriks baris ke-1. 0, 3, 2, 4, 4, 8, 4. Betul. Matriks kolom ke-2? 3, 2, 4. 4, 0, 2, 2, 5. Betul. Elemen matriks baris ke-2 kolom pertama? 3, 2, 4. 3, 2, 4. Jenis matriksnya? Matriks persegi. Persegi? Ya, oke. Karena 3 x 3 ya, Le? Apakah ada yang lain? Ya, Bu. Tak kira tadi mau menjawab diagonal. Ternyata kalau diagonal, yang justru yang di diagonalnya yang bukan 0 ya. Dan selain diagonalnya. Oke. Sudah. Nah, kita hapus ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi, perlu mengubah soal yang cerita itu ke tabel. Nah, tadi kan mungkin sempat bingung ya, tabelnya gimana? Apakah hanya satu kolom tiga baris? 3, 2, 4, 2, 5. 4, 8, 4. Nah, ternyata kita perlu membuat tabelnya seperti ini. Jarak antar kota. Bandung ke Bandung, Bandung Semarang, dan Bandung Yogyakarta. Oke, sekarang saya hapus dulu. Nah, lalu. Nih, jawab cepat aja nih. Diketahui matriks A ini. Ordui matriksnya apa? 2 kali 3. 2 kali 3. Elemen baris kedua? 0, min 5, 3. Oke, yang B ya. Elemen kolom ketiga? Min 2, 3. Min 2, 3. Elemen baris kedua kolom pertama? 0. 0. Elemen baris ketiga kolom ketiga? 3. Eh, enggak. Baris ketiga enggak ada, Bu. Ya, berarti salah ya. Harusnya ini baris kedua kolom ke 3. Harusnya 3. Oke, salah soal ini. Nah, ini tadi jawabannya. Namanya modul, jadi ada jawabannya. Terus transpose tadi sudah. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa, tadi kan Vina kalau nggak salah yang jelaskan ada, matriks yang sama itu gimana? Bahwa, ordu-nya harus sama dan elemen yang seletak itu nilainya sama. Tapi nilainya sama itu boleh ya, kayak gini. Contoh yang V itu kan tiga elemen yang matriks satunya akar sembilan. Kan nilainya sama. Terus yang satu, 4 plus 1. Yang satunya 5. Itu juga boleh. Terus, ini tadi sudah. Bagi Jakarta, bagi Jakarta. Oke, oh ini. Oh, ada lagi yang operasi. Nah, operasi kan juga biasanya langsung. Nah, di sini diberikan contoh permasalahan yang kenapa sih kok operasinya jumlah. Nah, di sini ada toko kue berkonsep warah laba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Warah laba itu apa? Nanti kalau ditanya, Bu, warah laba atau Pak, warah laba itu apa sih? Jasa atau layanan ya, Bu? Gimana? Jasa atau henan? Warah laba itu, atau kalau nggak tahu, pengertiannya mungkin contohnya. Tahu nggak contoh yang di sini suara laba? Mishu. Yes, betul. Mishu, Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Nah, itu namanya warah laba atau nama lainnya franchise. Jadi, ada banyak cabang di banyak kota dan sebenarnya pemiliknya itu tidak tunggal. Bukan satu orang, tetapi misal. Leo pengen buka miksu di daerahnya. Nah, Leo menghubungi pihak manajemennya. Saya mau buka di sini, jadi ada kerja sama. Istilahnya kayak membeli brand gitu. Nanti dengan harga sekian, Leo akan dikasih resepnya, bahannya ini, ini, ini. Nah, itu namanya bisnis warah laba. Nah, manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya masing-masing kue adalah sebagai tabel berikut. Tabel biaya di toko A, bahan kuenya, bronis 1 juta, bika ambon 1.200.000, juru masa atau chefnya, bronis 2 juta, bika ambon 3 juta. Kemudian, biaya toko B untuk bahan kuenya 1.500.000, bronis, bika ambon 1.700.000, untuk chefnya, bronis 3 juta, bika ambon 3.500.000. Nah, kalau ditanya berapa total biaya yang diperlukan, maka kita perlu menjumlahkan tabel A dengan tabel B atau matriks A ditambah dengan matriks B. Itulah kenapa kita bisa pakai konsep penjumlahan di sini. Sehingga kan total biaya bronis ya, kita tambahkan 1 juta tambah 1.500.000, jadinya. Ini yok liru ya, 1 juta tambah 1 juta setengah kok 2.700.000. Harusnya 2.500.000. 1,2 tambah 1.700.000, 2.900.000. Biaya chefnya 5.600.000. Ini contohnya, lalu, hasil akhirnya matriksnya seperti ini. Kemudian, pengurangan. Nah, di sini belum ada ya skala. Nah, kalau perkalian, contohnya di sini adalah suatu perusahaan bergerak dalam bidang jasa untuk membuka tiga japan besar di Pulau Sumatera, yaitu di Palembang, Padang, dan Pekanbaru. Untuk itu, memerlukan beberapa peralatan untuk membantu kelanjaran usaha, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Perincian datanya adalah sebagai berikut. Jabang 1, perlu HP 7, komputer 8, sepeda motor 3, Jabang 2, 562, Jabang 3, 452. Perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut. Nah, kita bisa menyelesaikan masalahnya dalam konsep perkalian matriks. Pertama, kita perlu harga setiap unit. Harga setiap unit HP itu 2 juta, komputer 5 juta, dan motor 15 juta. Jadi, kita misalkan dulu yang pertama, ini disebut matriks A, dengan order 3x2, kemudian untuk biaya satuannya, harga satuannya di matriks B 3x1. Eits, ini ada yang keliru ya. Apa yang keliru? Yang keliru adalah order matriks A. Order matriks A harusnya berapa? 3x3. 3x3, betul. Kalau 3x2, malah menjadi tidak bisa dikalikan. Kan tadi syaratnya? Banyaknya kolom pada matriks 1 harus sama dengan banyak baris pada matriks 2. Sehingga tinggal dikalikan saja. Oh, ternyata total biaya untuk HP Oh, sorry. Total biaya per capeng ya. Total biaya capeng 1 itu 99 juta. Total biaya capeng 2, 70 juta. Dan yang capeng 3, 63 juta. Mungkin itu, jadi kalau pakai soal yang konteksual, kita bisa permasalahan sehari-hari. Jadi, mungkin lebih mudahnya teman-teman membuat tabel terbeda. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya terkait dengan matriks. Sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Silahkan. Siapa yang mau bertanya pada kelompok presenter? Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang tanya. Oke, baik. Mungkin kalau enggak ada yang tanya. Saya yang tanya. Ada soal nih. Kita kerjakan. Sama-sama. Masih mudahnya soal. Nomor 1. Jika A matriksnya min 3, 2, 4, min 1, dan B 8 negatif 4, 5, 2, maka jumlah dari matriks A dan B dan B ada A. Mungkin Sintika dan Mercy bisa membantu saya nomor 1. Yang nomor 1 itu B. Siapa banyak B? Oke, kenapa B? itu kan A tambah B. Terus, jadi min 3 ditambah 8 itu 5 terus 2 ditambah min 4 itu min 2 itu 4 ditambah 5 9 min 1 ditambah 2 itu 1. Betul ya. karena pilihan ganis sebenarnya mudah ya Sintika Mercy. Pertama cari elemen 1-1 jawabannya 5 kan tadi berarti A dan E salah. Lalu tinggal BCD nah ini kan kolom elemen 1-2 sama nah yang beda adalah 2-1 2-1 dan 2-4 ya tapi oke betul dicari 1-1 jika boleh jawabannya B ya terima kasih yang kedua jika A A nya min 3 2 4 min 1 dan B nya 8 negatif 4 5 2 kok sama ya maka A dikurang B nya berapa Hanifa jawabannya 1 C oke min 3 dikurangi 8 min 11 2 dikurangi negatif 4 6 ya oke mau gak mau harus C karena yang lain salah ya oke yang nomor 3 jika A nya min 3 2 4 min 1 maka 5 kali A berapa Krisma ibu jawabannya apa Chris i iya negatif 15 10 20 dan negatif 5 oke betul next nomor 4 diketahui matriks A dan B sama maka A kali B nah ini agak panjang Vio A kali B diketahui Vio Vio ada ada Kalau dikali kan gimana, Phil? Caranya. Negatif 3. Dikali. Dikali 8. 8 berarti negatif. 4 tambah. 10. Eh? 4 kali 4. 2 kali 5. 2 kali 5. Jadinya berapa? Berarti minit. 14. Jawabannya antara A atau C. Nah, lalu kita cari yang kedua saja karena beda negatifnya nih. Berarti negatif 3 kali negatif 4 berapa? 12. 12 ditambah 2 kali 2. 2 kali 2. 4 berarti 16. Iya, jawabannya? A. A, betul ya. Kan yang elemen lain sama. 27 dan negatif. Jawabannya A ya. Sekarang. Ya? Jawabannya cuma itu berarti ya kayaknya. Iya, harus A. Mau nggak mau. Nomor 5. Sama semua ya matriksnya. Jika matriks A dan B-nya ini, maka 3A ditambah B itu berapa? Nur Afiza. Ya, Bu. Langsung aja Iza kayak Vio tadi. 3A ditambah B berarti 3 kali. 3 dikali min 3. 3 kali min 3. 3 kali min 3. Nggak usah satu-satu. Jadi, nggak usah dikarekan semua matriks. Maksud saya, kita elemen pertama dulu. 3 kali negatif 3 berapa? 9. Negatif 9. Terus ditambah B. Ditambah? 8. 8 berapa? 1. Negatif 1. Yang mungkin apa? Negatif 1. Antara A, C, D. Cek elemen yang beda mana? Yang baris kedua. Terus? Ya. 21 ya. Berarti baris keduanya. 4 dikali negatif. Eh, 3 kali 4. 12. Ditambah 5. Ditambah 5. 17. Jawabannya? Yang D. Betul. Gitu. Jadi, nggak usah dicari semua, Iza. Kita cari yang beda. Karena ini BN-B. Oke, D ya. Sekarang nomor 6. Matriksnya sama. A kali 2B. Arbaleta dan Adele. Ayo, Arbaleta Adele. Ayo, Arbaleta Adele. Apakah ada di situ? Halo? Tidak terdengar suaranya, Arbaleta dan Adele. Bentar, bentar lagi hitung. Halo, Bu. Bukan nggak, Bu? Halo. Oke, sekarang terdengar. Kita hitung sama-sama, Adele. Caranya gimana nih? Kalau ada soal A kali 2B. Yang pertama kamu lakukan apa? Paling mudah? Yang B-nya itu di kali 2 dulu, 8 kali 2. Betul. Ya, langsung. Jilis berapa, Adele? 16. 16. Terus? Sama. Negatif? 8. Negatif 8. Negatif 8. 10. 10 sama 4. Ya, oke. Setelah itu, kalau udah tahu 2B-nya tinggal di? Kali-kali sama-sama. Ya, langsung aja, Adele. Berarti? Negatif 3 kali? 16. Berapa? Bentar ya, Bu. 40. Negatif 48. Oke. Terus? Terus? Di? Diapakan. Ayo, cara perkalian gimana? Negatif 3. Dikali. 16. Ditambah berapa, Adele? 2 kali? 2 kali? 10. Negatif 48 tambah 10. Ditambah 20 berapa, Adele? Biar, Bu. Negatif 48 ya, Bu. Ditambah 20. Negatif 28. Ya, jadi jawabannya? C. C. Betul. Karena yang lain salah. Iya. Ya, kembang kan? Kempang. Ya, next. Nomor 7. Nah, kalau ini ada operasi matrix, operasi pengurangan. Yang ditanya bukan hasilnya, tetapi nilai A. Gisman. Berapakah nilai A? Bentar ya, Bu. Yuk, bareng-bareng, Disman. Iya, Bu. A, dimana sih A? Di matrix kedua. Elemen berapa? Elemen kedua, Bu. Dua-dua. Jadi kalau nyebut elemen harus baris dan kolomnya disebut ya. Iya, Bu. Eh, kok dua-dua, sorry. Baris pertama, kolom ke dua berarti? Kedua. Nah, satu-dua elemen. Satu-dua kan di sini ya. Iya, Bu. Kalau pengurangan berarti apa? Satu, dikurang, A, sama dengan berapa? Niluk satu, dikurangi dulu. A, sama dengan? Satu, Bu. Kok satu? Kan kolom keberapa tadi? Baris pertama, kalau lima. Lima. Ya, berapa nilai A-nya kalau gitu? Bentar ya, Bu. Nilai A-nya ya. Eh, salah ya, Bu. Enggak, enggak. Keliru ini harusnya di nomor tujuh, Disman. Tapi soalnya ya kodong sih. Sama ya, satu, dikurang, A, sama dengan lima. Berarti A-nya? Kok enam orang pilihannya ini, kok? Bentar, Bu. Minam empat, Bu. Negatif? Empat. Empat. Eh, betul ya. Next, selanjut nomor delapan. France. Nomor delapan, France. Soalnya masih sama. Yang ditanya adalah B. B. Tadi A-nya negatif empat, ya. Negatif B-nya. N-nya berapa, France? Empat. Empat. Gimana caranya? Tiga. Dikurang. Dikurangi dua A plus B, sama dengan tujuh. Tujuh. Oke, setelah dicari, B-nya empat. Oke, terima kasih. Next, nomor sembilan. P dan Ki. Berlaku P, Ki sama dengan Ki, P. Maka nilai A-nya adalah. Kalau ini udah berkalian ya. Oke, harus selama. Tapi, bisa ya. Kalau, maksudnya, kalau mencoba cepat, harus mencoba banyak orang-orang. Oke, mungkin udah cukup. Udah yakin? Nggak ada pertanyaan nih? Kalau nggak ada, nggak apa-apa sih. Masih ada waktu, kan, untuk kuis. Tadi saya bilang di depan bahwa, nanti kita akan ada kuis di akhir. Nah, kuisnya itu, saya akan pakai kuisis. Jadi, silakan dipastikan, masing-masing koneksinya baik dan baca. Ada 20 soal nanti. Nah, yang akan dikerjakan dalam waktu 40 menit ya. Biar satu soalnya sekitar 2 menit. Tapi kan bebas sih waktunya. Saya men-setting satu soalnya 5 menit. Jadi, maksudnya biar nggak terburu-buru di suatu soal. Tapi kalau misalnya soalnya mudah, kan, bisa cepat gitu ya, bebas. Nah, waktunya sekitar 40 menit. Nanti kita mulai pukul 8.50. Dan selesai maksimal pukul 9.30 ya. Sesuai jam kita kan sampai 9.30. Nah, saya bagikan link-nya dulu ya. Jadi, saya bagi link-nya di sini. Di chat Zoom dan juga saya bagikan di chat WA ya. Silahkan boleh menggunakan HP atau laptop dalam mengerjakannya. Yang penting. Namanya diisi sesuai nama kalian ya. Oke, waktunya sampai maksimal pukul 9.00. Boleh dikerjakan mulai sekarang. Waktunya maksimal 9.30. Kalau ada yang kesulitan bisa disampaikan. Mungkin Zoom-nya bisa diakhiri saja ya. Nanti kalau ada kesulitan, boleh disampaikan melalui BA Group. Supaya teman-teman fokus ke mengerjakan. Sambil saya pantau lewat lewat kuisisnya. Bisa dibuka link-nya? Bisa. Bisa, oke baik. Kalau gitu, saya akhiri Zoom meeting-nya. Kita lanjutkan melalui kuis dan BA Group. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Tuh. Selamat siang. Terima kasih, Tuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.